Kata Rasulullah, yang membenci keluarga ku, membenci anak cucu ku, kalah dia kenat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi Kesempatan yang mulia ini, saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib Yang kurang berkenan dengan sebutan Habib, atau mungkin pernah dikores perasaannya oleh Habib Saya atas nama pribadi, atas nama warga besar Habib, mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya Mohon dimaafkanlah kami, kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib Siap korbankan nyawa demi Habib? Siap korbankan darah demi Habib? Siap korbankan nyawa demi Habib? Siap korbankan nyawa demi Habib? Siap korbankan nyawa demi Habib? Siap Allah wakbar Ini adalah suara hati yang paling dalam Saat ini banyak orang untuk merendahkan Habib, mencercah Habib Yang salah bukanlah mereka yang mencercah, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan Tapi kami, kami yang disebut Habib ini adalah orang-orang yang salah Karena kami tidak bisa mencerminkan ahlak kakek-kakek kami Karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami Dalam dunia kami, mengalur darah suci kakek kami, Rasulullah Mengalur darah Iman Ma'i bin Abi Talib Mengalur darah Iman Husin Mengenai kesempatan yang mulia ini Saya ingin meminta maaf kepada pemerintahan Kepada TMI Polri Yang selama ini mendengarkan ada mungkin Ustadz, mungkin Habib, mungkin Kiai Yang menggunakan ceramahnya, menggores perasaan Saya minta maaf, mereka yang salah Bukan Islamnya yang salah Kami ini yang tidak bisa menerapkan Tidak bisa mencerminkan ahlak Rasulullah Itu adalah salah satu oknum Jadi saya minta maaf kepada sekemat TMI Polri Atau terpemerintah, kadang tergores perasaannya Dengan beberapa orang-orang yang menggunakan kata-kata tajam Kami para Habaib, kami para Kiai, para ulama Yang apabila ceramahnya menggores perasaan beliau Kami memohon maaf, mewakili dari siapapun Yang mereka dikatakan Habaib di negara ini Khususnya kepada Presiden kita Baginda Presiden Jokowi itu adalah Bahwasannya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan Damian Allah, saya Bahar bin Semit tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu Makanya sekali zamannya Pak Jokowi Kita harus jaga Pak Jokowi ini bareng-bareng Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya Majelis Taklim Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya Pondok Pesantren Dan saya benar-benar bangga ya Punya Presiden seperti Pak Jokowi Karena apa? Mulai orang pakai jilbab tambah banyak Kemudian tentara pakai jilbab mulai banyak Polisi pakai jilbab mulai banyak Majelis Taklim berkembang di mana-mana Pondok Pesantren di mana-mana Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Mana ada kesulitan berdakwah ini? Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah SWT Jangan pangkat sama jabatan, tahta, dan kekuasaan Kebanyakan makan uang Cina Kebanyakan makan uang pejabat Kebanyakan makan duit haram Otak kayak digoblok Orang-orang Cina yang ada di Indonesia ini menguntungkan loh Menguntungkan lah Emangnya salahnya apa orang Cina di Indonesia ini? Sampai dikatakan Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Kalau memang berarti Nabi ini telah memberikan isaroh ya Bilkina ya Atau dikatakan Engkau dengan orang Cina Ini pasti akan bisa bersahabat Engkau akan bersaudara Nabi sudah mengatakan loh Itu ada tiga hal artinya Yang pertama Makanin baik tempat yang jauh Yang kedua adalah artinya Ajarkan ilmu sampai ke negeri Cina Atau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Artinya Orang Cina dimanapun insya Allah menguntungkan Apalagi di Indonesia mereka menguntungkan Dan tidak ada cerita, kisah, sejarah manapun Orang Cina memusuhi Islam Engkau ada kok Agama ya Saya berbicara agama Orang Cina memusuhi agama Islam Ayo Mana? Kalian bukan menghidupkan Islam Tapi kalian cari hidup dalam Islam Kalian bukan menghidupkan dakwah Kalian cari hidup dalam dakwah Kalian bukan menghidupkan agama Kalian cari hidup dalam agama Hei pejabat Hei aparat Kami para habaib Kami bukan pecundang Kami bukan pedagut Kami tidak akan pernah mundur Walaupun satu langkah Kami punya kakek Sayyidina Hussein ibn Ali Hussein ibn Fatimah binti Rasulullah Darah-darah beliau Mengalir di dalam tubuhnya kami Para habaib Maka kami akan tetap tegak Berdiri menantang Segala macam kesaliman Nabi Muhammad itu adalah wajahnya yang paling tampan Kulitnya yang paling halus Suaranya yang paling merdu Akhlaknya yang paling luhur Tapi diancam oleh Allah Jika engkau berkata kasar Engkau berkata tajam Maka engkau akan dijauhi oleh sekeliling Kita harus pahami secara mendalam Orang yang berkata kasar Caci magi Tidak akan pernah diterima oleh siapapun juga Nabi Muhammad Yang kita mengimani Itu pasti ditinggalkan oleh umatnya dia Jika dia mengatakan sesuatu yang menggores perasaan Lantas anda ini pengikut siapa Menggunakan majlis talim Untuk mencaci magi Untuk membuka aib Mengucapkan aib Menyebut namanya orang Ah Bapak itu Lantas pernahkah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu Lantas kita ini tiru siapa Kita ini figur kita ini siapa Figur kita Nabi Nabi gak begitu Figur kita Nabi yang lain Nabi Muhammad gak begitu Nabi yang lain Apakah ada Nabi yang lain Mengerti si pemerintah Menasehati pemerintah Dengan cara-cara kasar Gak pernah ada Gak pernah ada Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu Kita harus ada referensi hidup Oh Nabi Muhammad Nabi Muhammad menghadapi pemerintah Dolem Fir'aun Ngaku Tuhan Tapi gak juga dengan caci magi kok Gak juga dengan merendahkan Boleh mengkritisi Tapi dengan akhlak Habib Bahar bin Semid Habib Bahar bin Semid Membuat heboh Jagat media sosial Dengan pernyataan kontroversialnya Yang menantang untuk mengetes DNA-nya Dengan DNA Nabi Muhammad Salam Hal itu untuk membuktikan Bahwa Bahar betul-betul merupakan Seorang Habib keturunan Nabi Muhammad Salam Menanggapi hal itu Habib Hussein Baagil Sampai harus turun tangan Untuk meminta maaf Kepada masyarakat Sosok ulama asal Tuban itu Meminta maaf Mewakili seluruh Habaib di Indonesia Atas perdebatan soal gelar Habib Yang muncul di masyarakat Saya mohon maaf Atas segala sesuatu Yang akan saya sampaikan ini Ada yang salah Namun ini adalah Suara hati yang paling dalam Ujar Habib Hussein Baagil Menurut dia Saat ini banyak orang Yang merendahkan Dan mencercah Habaik Akan tetapi Habib Hussein Baagil menyebut Bukan mereka yang salah Tapi para Habaiklah Yang salah Kami salah Karena tidak bisa mencerminkan Ahlak kakek kami Karena kami Tidak bisa memiliki ilmu Seperti kakek kami Tandasnya Saya mohon maaf Pada siapapun Yang tidak berkenan Dengan Habib Pada mereka yang kurang berkenan Dengan sebutan Habib Atau mungkin pernah tergores Perasaannya oleh Habib Saya atas nama pribadi Atas nama keluarga besar Habaib Mengucapkan mohon maaf Sebesar-besarnya Kami salah Kami keliru Kami tidak tepat Dan tak layak disebut Sebagai Habib Ungkap Habib Hussein Baagil Sementara itu Habib Bahar Menjawab tantangan pihak Yang meragukan gelar Habaib dirinya Sebagai keturunan Rasulullah S.A.W. Sebelumnya Seorang pemuka agama Bernama Kiai Haji Ibn Duddin Menantang para Habaib Di Indonesia Untuk membuktikan Bahwa mereka adalah Benar keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Apakah di Indonesia Ada cucu Nabi Di dunia Ada cucu Nabi Tapi di Indonesia Ini Belum ada yang Terbukti Secara Irenia Bahwa dia adalah Cucu dari Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Hujar Kiai Ibn Duddin Maka siapa saja Yang mengaku Sebagai cucu Baginda Nabi Ingin dipercaya Silahkan adakan Tes DNA Dan kita akan Percaya Kalau DNA-nya Sesuai dengan Orang Arab Tanggasnya Habib Bahar pun Menerima tantangan itu Ia mengaku Bersedia di tes DNA-nya Untuk kemudian Disamakan dengan DNA Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Gak apa-apa Kalau mau tes DNA Tapi ada syaratnya Kan kalau tes DNA itu Harus diambil Sampel darah kita Air liur Atau darah Atau rambut Boleh Kita tes DNA Ana yang mau tes Duluan DNA Tapi dengan Beberapa syarat Ujar Bahar Syarat pertama Apakah bisa Mereka yang Meminta itu Untuk tes DNA Menggali kubur Rasulullah Untuk mengambil Darah Rasulullah Sambungnya Menanggapi Pernyataan Bahar tersebut Seorang pengacara Mu'anas Alaedit Ikut Mengomentari Pernyataan Habibar Bin Semit Yang menantang Untuk Menggali Kubur Nabi Muhammad S.A.W. Dan membuktikan Kalau dirinya Memang Cucu Nabi Mu'anas Alaedit Yang diketahui Beliau juga Seorang Dari keturunan Nabi Kemudian Menegaskan Bahwa tes DNA Tidak harus Diambil Dengan Sambel Darah Tapi bisa Juga Dari Rambut Ia kemudian Menyingkung Musisi Opik Yang menyimpan Satu Gelai Rambut Nabi Muhammad S.A.W. Buat Apapun Karmakam Nabi Tes DNA Tak harus Ambil Sambel Darah Betul Bisa Dari Rambut Banyak Negara Yang simpan Rambut Nabi Termasuk Di Indonesia Ada Opik Artis Religi Tes Saja Dulu Nah Si Bahar Paham Gak Beginian Tanyanya Dikutip Dari Cuitan Akun At Muanas Underscore Aledit Yang diunggah Pada Jumat 14 April 2023 Selain itu Muanas juga Merasa Kalau Pernyataan Itu Keluar Dari Mulut Orang Orang Di Luar Ruangan Lingkup Habib Bahar Pasti Sudah Didemo Oleh Kelompoknya Ia Sendiri Seolah Masih Meragukan Kalau Murid Habib Risik Siap Itu Benar Keturunan Nabi Ia Menyampaikan Gak Cucuh Dan Keturunan Demi Tes DNA Dia Tega Malah Maunya Geli Kubur Manusia Yang Paling Diagungkan Dan Dimuliakan Baginda Nabi Andai Bongkar Makam Bukan Darinya Dan Bukan Dari Kelompoknya Sudah Pasti Dituluh Penistan Agama Bahkan Bisa Didemo Mereka Berjilid Sampai Yang Menuntut Makam Nabi Dibongkar Di Penjara Kalau Sibar Benar Duriah Gak Mungkin Dia Sekejam Makam Nabi Yang Katanya Dicintainya Meski Digali Kuburnya Kok Justru Datang Dari Yang Ngaku Cucu Keturunan Nabi Sambung Muanas Salahidit Muanas Kemudian Menceritakan Kisah Nabi Suleiman Ketika Ada Dua Orang Ibu Yang Mendatang Dan Memperebutkan Satu Bayi Kedua Ibu Itu Sama Sama Mengaku Sang Ibu Kandungnya Suleiman Malah Berencana Membelah Bayi Menjadi Dua Bagian Belakangan Bayi Yang Diserahkan Kepada Yang Justru Menolak Usulan Suleiman Karena Hal Itu Bisa Membunuh Anaknya Sehingga Suleiman Berkeyakinan Inilah Ibu Kandungnya Dan Anaknya Darah Dagingnya Tandasnya Oleh Karena Itu Manas Merasa Seharusnya Habib Bahar Yang Mengaku Sebagai Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Salam Ke 29 Itu Melakukan Hal Yang Sama Seperti Nabi Suleiman Bukan Justru Menyerukan Untuk Membongkar Makam Nabi Bahar Mestinya Begitu Bukan Sebaliknya Untungnya Apa Ngotot Terus Jualan Nasab Ngaku Cucu Atau Keturunan Sampai Mesti Bongkar Dan Rusak Makam Nabi Untuk Membuktikan Karena Ada Tantangan Padahal Banyak Cara Lain Itu Pun Kalau Si Bahar Mau Jelasnya Wanas Melanjutkan Katanya Kau Mengaku Mengalir Darah Nabi Kau Mencintainya Tapi Kau Sengaja Malah Kasih Syarat Yang Gak Mungkin Terjadi Jadi Kelihatan Takut Di tes Si Bahar Ini Di Air Cuitanya Wanas Menyindir Habib Bahar Dengan Berseru Menggunakan Teriakan Ciri Khasnya Sekarang Demi Si Bahar Ini Terima Tidak Umat Islam Makam Nabinya Dibongkar Saudara Kurang Sibahar Saudara Imbuhnya Menutup Kembali Ke Habib Husin Bagil Yang Meminta Maaf Atas Tindakan Para Habait Di Indonesia Habib Husin Bagil Diketahui Pernah Juga Meminta Maaf Jika Ada Ucapan Habib Atau Ustadz Atau Kiai Yang Selama Ini Menggores Perasaan Orang Lain Hal Itu Diungkapkan Habib Husin Bagil Saat Menjadi Bintang Tamu Di Kanal Youtube 1 Maret 2022 Lalu Habib Husin Bagil Menyebut Mereka Adalah Oknum Menurutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Pernah Mengajarkan Umatnya Berbicara Kasar Dan Memagi Maki Orang Lain Nabi Muhammad Itu Wajahnya Paling Tampan Kulitnya Paling Halus Suaranya Paling Merdu Akhlak Yang Paling Luhur Tapi Beliau Diancam Oleh Allah Jika Engkau Berkata Kasar Engkau Berkata Tajam Maka Engkau Akan Dijauhi Oleh Sekelilingmu Ucap Habib Husin Bagil Dikatakan Hal Tersebut Harus Dipahami Secara Mendalam Orang Yang Berkata Kasar Dan Selalu Mencacimaki Tidak Akan Pernah Diterima Oleh Siapapun Nabi Muhammad Yang Kita Iman Itu Pasti Ditinggalkan Oleh Umatnya Jika Mengatakan Sesuatu Yang Menggores Perasaan Lantas Anda Ini Pengikut Siapa Menggunakan Majlis Taklim Untuk Mencacimaki Untuk Membuka Aib Menyebut Nama Orang Si Bapak Itu Dengan Kata Kasar Waduh Lanjutnya Habib Husin Bagil Menyebut Majlis Taklim Adalah Milik Rasulullah Salam Bawah Alihi Wasalam Bukan Punya Kita Majlis Taklim Itu Seharusnya Yang Boleh Berbicara Hanya Nabi Muhammad Kita Hanya Meneruskan Lantas Pernahkah Nabi Muhammad Mengatakan Seperti Itu Paparnya Lantas Dia Meminta Maaf Kepada Pemerintah TNI Dan Polri Apabila Selama Ini Mendengar Adakah Mungkin Ustadz Mungkin Hb Aib Mungkin Kiai Yang Menggunakan Ceramahnya Menggores Perasaan Saya Minta Maaf Mereka Yang Salah Bukan Islam Yang Salah Kami Yang Tidak Bisa Mencerminkan Ahlak Rasulullah Salam Tukasnya Ini Adalah Salah Satu Oknum Jadi Saya Minta Maaf Kepada Segenap TNI Polri Dan Aparatur Pemerintah Yang Tergores Perasaannya Dengan Beberapa Orang Yang Menggunakan Kata-kata Tajam Mudah-mudahan Oleh Bapak Presiden Didengerin Khususnya Kepada Presiden Kita Beginda Presiden Joko Widodo Mudah-mudahan Beliau Memaafkan Pungkasnya Seperti diberitakan Pendakwa asal Tuban Jawa Timur Reani Habib Hussein Bagil Menegaskan dirinya Merupakan Orang yang Pro Pemerintah Bahkan Jika ada Kebijakan yang Benar Ataupun Salah dari Pemerintah Maka Habib Hussein Bagil Akan tetap Membelanya Saya Pro Pemerintah Udah jelas Saya Pemerintah Salah atau Benar Saya Bela Pemerintah Tuturnya Kenapa Kuang Sampai Dikatakan oleh Rasulullah Jika pemerintah Kalian datang Membawa Cambuk Kalian Dicambuk Kalian Tetap Harus Taat Kepada Pemerintah Sambungnya Pernyataan Itu disebut Oleh Habib Hussein Bagil Sebagai perkataan Yang dilontarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Itu bukan Kebijakan Saya Ini Kebijakan Rasulullah Kalau Anda Mau Mengkritisi Kebijakan Ini Berarti Anda Keluar Dari Islam Paparnya Akan Tetapi Habib Hussein Bagil Menyebut Bahwa Sah-sah saja Jika Seseorang Memberikan Kritikan Terhadap Pemerintah Menurutnya Kritik Kepada Pemerintah Tetap Boleh Disampaikan Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Kemudian Habib Hussein Bagil Menceritakan Kisah Tentang Fir'aun Yang Mana Pada Zaman Itu Seseorang Harus Tetap Bersikap Lembut Kepada Para Pendosa Ketika Nabi Musa Dan Nabi Harun Datang Kepada Fir'aun Diberikan Pesan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Musa Dan Harun Jika Engkau Mendatangi Fir'aun Untuk Menasehatinya Tetap Dengan Kata-kata Yang Lemah Lembut Jangan Menggores Perasaannya Tuturnya Dia Memertanyakan Figur Apa Yang Diambil Sekelompok Umat Islam Yang Mengkritik Pemerintah Dengan Kata-kata Kasah Jadi Kalau Kita Berbuat Sesuatu Harus Ada Referensi Hidup Nggak Bisa Dengan Kebijakan Kita Sendiri Tukasnya Boleh Mengkritisi Tetapi Dengan Akhlak Dengan Sopan Santun Dengan Cara Yang Lemah Lembut Apalagi Presiden Kita Islam Menteri Agama Kita Islam Mayoritas Agama Islam Alasan Kita Apa Perang Sama Siapa Ini Aneh Bin Ajaib Pungkasnya Kata Rasulullah Yang Membenci Keluargaku Membenci Anak Cucukku Kalah Dia Kerat Allah Kumpulkan Dia Menjadi Kelompok Orang Orang Yahudi Kesempatan Yang Mulia Ini Saya Memohon Maaf Kepada Siapapun Yang Tidak Berkenan Dengan Habib Yang Kurang Berkenan Dengan Sebutan Habib Atau Mungkin Pernah Dikores Perasaannya Oleh Habib Saya Atas Nama Pribadi Atas Sama Korga Besar Habib Mengucapkan Memohon Maaf Besar Besarnya Mohon Dimaafkan Lah Kami Kami Salah Kami Keliru Kami Tidak Tepat Dan Tidak Layak Disput Sebagai Habib Siap Korbankan Dara 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 Allah Wakbar Ini adalah Suara Hati Yang Paling Dara Saat Ini Banyak Orang Untuk Merendahkan Habib Mencercah Habib Yang Salah Bukanlah Mereka Yang Mencercah Yang Salah Bukanlah Mereka Yang Merendahkan Tapi Kami Kami Yang Disebut Habib Ini adalah Orang-orang Yang Salah Karena Kami Tidak Bisa Mencerminkan Ahlat Kakek Kakek Kami Karena Kami Yang Tidak Bisa Memiliki Ilmu Seperti Kakek Kami Dalam Kami Mengalur Darah Suki Kakek Kami Rasulullah Mengalur Darah Iman Mali Bin Abi Tolop Mengalur Darah Iman Husin Makanya Kesempatan Yang Mulia Ini Saya Ingin Meminta Maaf Kepada Pemerintahan Kepada TMI Polri Yang Selama Ini Mendengarkan Ada Mungkin Ustadz Mungkin Habib Mungkin Kiai Yang Menggunakan Ceramahnya Menggores Perasaan Saya Minta Maaf Mereka Yang Salah Bukan Islam Yang Salah Kami Yang Tidak Bisa Menerapkan Tidak Bisa Mencerminkan Ahlak Rasulullah Sallallahu Waduh Itu Adalah Salah Satu Ok Jadi Saya Minta Maaf Kepada Skenet TMI Polri Atau Pemerintah Kadang Tergores Perasaannya Dengan Beberapa Orang Yang Menggunakan Kata Kata Tajam Kami Para Habaib Kami Para Kiai Para Ulama Yang Apabila Ceramahnya Menggores Perasaan Beliau Kami Memohon Maaf Mewakili Dari Siapapun Yang Mereka Dikatakan Habaib Di Negara Khususnya Kepada Presiden Kita Baginda Presiden Jokowi Bahwasannya Habib Bahar Telah Menghina Jokowi Dengan Presiden Banci Jikalau Bagi Kalian Itu Adalah Suatu Kesalahan Kami Allah Saya Bahar Bin Semit Tidak Akan Perminta Maaf Dari Kesalahan Itu Malah Sekali Jamannya Pak Jokowi Kita Harus Jaga Pak Jokowi Ini Barang Barang Runtuh nya Pak Jokowi Runtuh Majelis Taklim Runtuh Pak Jokowi Runtuh Pondok Pesantren Dan Saya Benar Bangga Punya Presiden Seperti Pak Jokowi Karena Apa Mulai Orang Pak Jilbab Tambah Banyak Kemudian Tentara Pak Jilbab Mulai Banyak Polisi Pak Jilbab Mulai Banyak Majelis Taklim Berkembang Di Mana Mana Pondok Pesantren Di Mana 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 Yang Katanya Rezim Ini Mengkriminalisasi Ulama Mana Apanya Yang Dikriminalisasi Mana Ada Kesulitan Berdakwah Ini Jokowi Diakhirat Dipites Kayak Kutu Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Pangkat Sama Jabatan Tahta Dan Kekuasaan Kebanyakan Makan Uang Cina Kebanyakan Makan Uang Pejabat Kebanyakan Makan Duit Haram Otak Kayak Digobluk Orang Orang Cina Yang Ada Di Indonesia Ini Menguntungkan Menguntungkan Emangnya Salahnya Apa Orang Cina Di Indonesia Sampai Dikatakan Tuntutlah Ilmu Sampai Ke Negeri Cina Kalau Memang Berarti Nabi Ini Telah Memberikan Isaroh Bilkina Atau Dikatakan Engkau Dengan Orang Cina Ini Pasti Akan Bisa Bersahabat Engkau Akan Bersaudara Nabi Sudah Mengatakan Ada Tiga Hal Artinya Yang Pertama Makan Tempat Yang Jauh Yang Kedua Artinya Ajarkan Ilmu Sampai Ke Negeri Cina Atau Tuntutlah Ilmu Sampai Negeri Cina Artinya Orang Cina Dimanapun Sya Allah Menguntungkan Apalagi Di Indonesia Mereka Menguntungkan Dan Tidak Ada Cerita Kisah Sejarah Manapun Orang Cina Memusuhi Islam Gak Ada kok Agama Saya berbicara Agama Orang Cina Memusuhi Agama Islam Ayo Mana Kalian Bukan Menghidupkan Islam Tapi Kalian Cari Hidup Dalam Islam Kalian Bukan Menghidupkan Da'wah Kalian Cari Hidup Dalam Da'wah Kalian Bukan Menghidupkan Agama Kalian Cari Hidup Dalam Agama Hei Pejabat Hei Aparat Kami Para Habaib Kami Bukan Pecundang Kami Bukan Pedagut Kami Tidak Bermundur Walaupun Satu Langkah Kami Punya Kakek Sayyidina Hussein Ibn Ali Hussein Ibn Fatimah Bint Rasulullah Darah Darah Beliau Mengalir Dalam Tubuhnya Kami Para Habaib Maka Kami Akan Tetap Tegak Berdiri Menantang Segala Macam Kesaliman Nabi Muhammad Itu adalah Wajahnya Yang Paling Tampan Kulitnya Yang Paling Halus Suaranya Yang Paling Mertu Akhlak Nya Yang Paling Luhur Tapi Diancam Oleh Allah Jika Engkau Berkata Kasar Engkau Berkata Tajam Maka Engkau Akan Dijauhi Tidak Tidak Diterima Oleh Siapapun Juga Nabi Muhammad Yang Kita Mengimani Itu Pasti Ditinggalkan Oleh Umatnya Dia Jika Dia Mengatakan Sesuatu Yang Menggores Perasaan Lantas Anda Ini Pengikut Siapa Menggunakan Majlis Tajam Untuk Mencacimaki Untuk Membuka Aib Mengucapkan Aib Menyebut Namanya Orang Bapak Itu Lantas Pernahkah Nabi Muhammad Mengatakan Seperti Itu Kalau Engkau Mengatui Muhammad Kakek Kenapa Engkau Bisa Berani Menjadi Saksi Yang Menjadi Saksi Yang Ingin Memendaratkan Anak Seperti Cucu Kakek Yang Dibilang Mengatuh Seperti Umat Muhammad Lantas Kita Ini Tiru Siapa Kita Figur Kita Siapa Figur Kita Nabi 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 Adolim Fir'aun ngaku Tuhan, tapi enggak juga dengan cacimaki kok, enggak juga dengan merendahkan, boleh mengkritisi, tapi dengan akhlap.